Tuhan, bagi anda yang pengurus BKS ini, BKM, Badan Sosial Kematian, jangan mari kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Berhenti ungkapkan kalimat itu. Kubur itu bukan tempat istirahat terakhir. Kubur itu awal dari kehidupan yang ke... Apakah ruh orang mati, apakah orang mati mengetahui ketika saudaranya ziarah dan mengucapkan salam? Ya, ini orang hidup. Apakah orang mati yang ada di kuburan ketika saudaranya berziarah atau mengucapkan salam? Dia tahu. Penjelasannya adalah hadis Aisyah. Kita sudah bahas. Kita sudah bahas hadis Aisyah. An Aisyah RA, Nabi SAW. Dari Aisyah, tidak ada seorang mu'min pun yang berziarah pada makam keluarganya, lalu duduk di sisi kuburnya, melainkan dia, yakni dalam kubur, maka Allah akan mengembalikan ruh hambanya ke dalam kubur dan menjawab salam saudaranya. hingga saudaranya itu berdiri dan meninggalkan makamnya. Di sini menjadi mengerti bahwa ketika kita berziarah, sebab itulah, ini sunnah kalau melewati kuburan itu, hormat. Lewat kuburan, turunkan kaca mobil, salamu'alaikum ya ahli dia, salamu'alaikum ya ahlilku kubur. Kalau itu orang mu'min, mereka jawab. Ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Lewat kuburan, kalau pakai mobil, terkadang saya buat kaca, kadang istri saya bilang, kenapa bang? Tuh. Taman surga. Taman surga. Bukan tempat peristirahatan terakhir ya. Halo? Tuhan? Bagi anda yang pengurus BKS ini, BKM, Badan Sosial Kematian, jangan mari kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Berhenti ungkapkan kalimat itu. Kubur itu bukan tempat istirahat terakhir. Kubur itu awal dari kehidupan yang ke? Taib. Kubur itu adalah tempatnya panen. Tempatnya panen semua amal kita. Tempatnya panen, Pak. Semua amal kita. Termasuk juga majlis ilmu seperti ini. Panen. Oleh karena itu, jangan takut. Kalau sudah masuk kuburan. Siapa yang duluan? Ayo. Ayo. Saya dua minggu sakit. Kata dokter kena COVID. Diisolasi rumah saya di blok. Dua hari sekali disemprot. Sanitizer. Meleset kawan. Allah. Empat hari saya demam. Pergi ke dokter. Terkata dokter tipis. Tengok mulutnya. Ya ini tipis ini Pak Ustaz. Silakan. Tidak. Tipis. Silakan makan obat. Ustaz pergi ke klinik X. Ambil darah ya. Jangan ke rumah sakit Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz ke rumah sakit. Pasti ini positif. Iya dok. Iya. Klinik. Inilah ke laboratorium ini. Ke laboratorium ini. Pergilah saya. Ke laboratorium. Ternyata mahal Pak. Ada ini. Fidal atau ini. Agak mahal sikit. Sementara di kampus. Gratis. Jadi. Pergi awak ke rumah sakit. Rujuk ke kampus. Betul. Tak diambil darah awak. Langsung direpit antigen. Positif. Wah Allah. Begitu positif. Tipis ambona diurus. Yang diurus kok. Jadi selama isolasi. Saya tidak ada makan obat tipis. Kecuali pil cacing. Yang dibilikan oleh istri saya. Karena dia pilih cacing itu. Makan jadi bang. Saya maha batu saudara. Terus bang. Allah. Maaflah kok melenceng ke COVID pula. Ya ini menunjukkan bahwa. Kita tak berilmu. Balik ke ke alam barzah tadi. Setelah diilmui oleh Allah dan Rasulnya. Kubur itu panin. Panin Pak. Bahkan dalam hadis. Dikatakan. Kita terasa sangat singkat. Kata Nabi. Seperti buah tasbih berserakan. Kita ngobrol dengan teman kita. Di kubur itu menunggu hari kiamat datang. Kita ngobrol dengan teman kita. Sambil memasukkan biji tasbih. Satu di ujung sana. Satu di ujung sini. Sambil ngobrol. Satu-satu biji tasbih. Belum selesai biji tasbih dimasukkan. Kiamat pun sudah. Tidak ada datang. Sangking nikmatnya. Bagi orang mu'min. Yang dapatkan wafat rawdatin min riadil jinan. Dapat khusunul khotimah. Maka kuburnya nikmat. Semua amal solehnya panin. Panin. Allah. Oleh kerana itu jangan takut. Ma. Ma. Mati. Ini baru kena COVID. Menengok. Laki pun tak ada. Macam monster. Semua yang saya pegang disemprot. Tempat lalu awak pun di sanitizer. La ilaha illallah. Ahsan. Kita balik ke. Jadi kubur itu adalah. Taman. Tempat panin. Tidak perlu ditakuti. Bagi anda orang-orang soleh yang datang dalam majlis ilmu. Cukup ikhlas pagi ini. Cukup satu amal ikhlas pagi ini. Selesai kubur itu menjadi rawdatin min riadil jinan. Taman di antara taman di surga. Amin. Lihatkan. Dua saja pak. Dua saja. Belajar ikhlas. Ya Allah. Pasti ada juga riah. Iya. Itulah sifat manusia. Tapi jangan berhenti minta kepada Allah. Ajari aku ikhlas. Kalau ada yang tidak ikhlas. Ya Allah. Ikhlaskan. Sempurnakan. Amal soleh belum tentu pak yang lain. Belum tentu. Menjelang suruh kita duduk. Sebentar. Allahu Akbar. Allah berikan kemuliaan. Taib. Asan. Tempat panen. Dan jangan menjadi golongan kedua. Kubur. Barzah. Menjadi tempat azab naus. Bila. Jangan. Jangan sampai ke kelompok itu. Berniatlah anak cucu kita agar senantiasa berada dalam kesolehan. Apakah ruhi orang mati saling bertemu? Saling berkunjung? Saling berbincang? Nah. Ruh. Ruhi ayah mak datuk kita. Yang sudah meninggal-ninggal itu. Apakah di sana dia saling bertemu? Saling berkunjung? Saling berbincang? Seperti mana kita? Ya. Ya. Hadis menjelaskan. Ya. Hadis dari basir. Bisir. Mereka itu seperti burung-burung yang bertenggep. Saring berbincang-bincang kata Nabi SAW. Hah? Jangan dirisaukan mak kita, ayah kita, di sana, datuk kita. Yang harus kita risaukan adalah kik. Dapat tidak usunul khutimah? Itu yang harus risau. Kayak apalah mak aku di sana. Kalau dia orang soleh. Hah? Tidak perlu dirisaukan. Tuhan-Tuhan dan kitalah yang harus risau.